Hai terus terus aku terus majikan kemarah-marah lepon ke Ejen terus aku bilang sama Ejen kalau dia nggak suka dengan saya pulangin aja internet saya aku bilang gitu aku darinya tahan terus terus tapi Ejennya itu terus ya terus terus lanjutin terus lanjutin terus-lanjutin terus sampai tapi ya keluarin semua isi kepalanya keluarin semua keluarin semua Hai jak Mbak Mbak Halo Halo Nek Sampai mau nangis Sampai ngumpet tahu dulu sampai nangis dulu habiskan nanti kalau sudah habis nangis udah selesai mau ngomong sama saya ayo ngomong lagi tapi jangan saya ngomong sampai nangis karena kalau sampai nangis dan saya ngomong apa yang saya ngomongin itu enggak masuk Mbak bisa dipahami nggak orang nangis kalau dibilangin itu kira-kira oke nggak gitu loh maksud saya itu begitu gitu bukan aku bukan aku nggak mau ngerti perasaan hati aku bukan nggak mau ngerti aku ngerti makanya habiskan dulu sedihnya baru kita susun rencana gitu bisa bisa dipahami nggak kalau kita nyusun rencana sampai sambil nangis itu kok pedihnya nggak nggak mudeng gitu nggak paham rentannya yang disusun nah nangis juga dibahas dulu tenang dulu semuanya pelan-pelan semuanya ada solusinya nah masalah itu bisa diselesaikan bagi orang-orang yang mau berpikir makanya kan kita disuruh mikir keras ya nah aku ngewangi sama yang mikir ambik mangan ben wargan ben gak ketularan lesu sampean sakit mah kok bisa ya roti-roti tau pun masuk gak enak sini di pangan mbak wess 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 apa gurung hmm sentrop-sentrop umbelnya kok nyampur nanggungnya sego bebek kuy hmm gue yuk ya yuk gak boleh sedih ya ngomong sama aku gak boleh sedih mbak oh kita mau membahas solusi kok sedih netral dulu di netralin dulu Guyan kok gak pedes gitu Guyan hmm gak pedes ya mbak iya hmm celatu naku benrodok pedes sih panganan ini panganan ini kok gak pedes rasanya hahaha nangis nangis langsung jadi guyu tenang 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 Pak pengen tugas sama mbak itu bisa gak kalo itu ke aku jauh enak Rene dia punnya hari apa hari biasa mbak gimana pak kot BB enggak aku juga ke sohidun pak enggak enggak makanya tinggal ke sini aja lho malah nak soko lah rumahku loh HSBC burinnya jembatan biru kok bisa lah kenapa iya kan ketemu sama bapak bapak saya saya ini wong ganteng cak donyo bukan bapak-bapak mbak bapaknya terlalu tua wong ganteng cak donyo kalau perlu butuh makan ya telepon dirumah ada nasi ada kopi ada gabin ah nggak mau nggak ngapain mas apa nggak mau ngapain yang itu aja Alhamdulillah bisa curuhan terus ini karepe pie sampe nyaluk pie aku kan karepe aku kan pengen notice gitu jadi kalau notice tuh apa aku harus ke agent apa aku harus ke ke CRI gitu aku udah nggak paham notice juga tetap dirumah sama misi form di copy jadi tiga dikasih majikan dikasih agent 1 eh dikasih majikan sampai 1 1 kirim ke imigrasi loh itu namanya notice om sama tante sampe yang indonesia mbak ya iyalah iya maksudnya kan aku kan masih tau gitu emigrasi mana iya tak kasih tau imigrasi wancai ini sampe bisa drobok sampe juga bisa kantor pos ke imigrasi ini gak ngerti caranya makanya gak ngerti ngelah ngeluh 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 lah peraya ini orang sampe nelfon aku sudah berapa hari eh namanya sampe ini sampe nelfon aku sudah berapa hari sampe ini lho kan sampe ngga telpon arpemoro iya 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 abang sampai tepung aku ayo mangan hai 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 kok iso ngejauh ya poin termini tak surat notis uedang brene kasih tahu caranya ngocong nggak betah nggak betah sih menengenang penuh nggak lapor-lapon dan nggak berbuat apa-apa tetap apa maksudnya enggak di respon kayak gitu hari biasa bisa minta libur nggak sudah yuk lebor ke Taiko laporin apa yang terjadi semuanya masalahnya aku tuh liburnya dikasihnya tuh jam setengah 12 jam 11 gitu terus pulang jam lima harus sampai ke sini lagi mas ya nggak papa jahatnya gitu aku tuh dikasihnya setengah hari terus kerja dulu karena mulai gue terus pulang dari dikutuh seru kerja lagi sampai malam ya makanya itu kita laporin ke labor sama ini paham nggak omonganku ya paham kita datang ke labor nama sampein siapa majikan sampein siapa kontra siapa laporkan apa yang terjadi nanti labor mengirim surat ke majikan sampean atau manggil sampean atau manggil majikannya sampean dan bisa ngomong kayak gitu ya singan dani labor nama singan dani sampekan bedo bisa paham nggak 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 usah notis tak oleh sekelebor dikasih makan jambal perajan berapa harus ngomong air nanti bagaimana labor nandani di majikan majikan masih pedih Hai kalau mau ngacem aku jarang nilaman aku mau demenai cipu seko luar jalan harus dilaporkan polisi ya lapor aku bilang jadi sempetnya aku nggak nyolong betul operasnya berani ya lawan jepuk seko nya dan dilaporkan polisi saya lapor nggak apa-apa belum turun kan sama dulu jangan nggak pamit nesamen pamit apa enggak oh apanya mas sampean pamit nggak waktu turun nggak boleh mas nggak boleh ya nggak boleh pamit aja iya pamit ngomong ya sama iya memang nggak boleh gitu ya udah aku minta maaf aku bilang kayak gitu kan ya udah aku bilang kan dia kan nggak boleh aku kemana-mana kalau udah masih kalau lebih bermas satu kali terus udah masih kurang itu udah aku nggak boleh sekarang gini loh ojo ngeyel ojo ngeyel ojo ngeyelan ya sampean itu nelfon aku kan nanya tuh paham nggak nanya apa mau nyeramain saya nggak tanya kalau sampean mau nyeramain saya aku diem tapi kalau sampe nanya kan aku jawab ya aku nanya makanya sampe nanya abis nanya diem jangan sampean sampean yang nanya aku terus aku ngomong sampe nyelo 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 gini loh ya ya gitu loh sampe nanya ga iso makanan nang jero nyelo nyep panganan nopo panganan nahe dee ngamuk-ngamuk yowes dati banget nih aku mati keleson mati loro kan mending aku makan sengenek nangku nopo tak pangan ya neng sampean ga oleh metu cek cok cek cok sekalian nggak ada masalah bisa dipahami nggak Jadi jangan Jangan sammen Gak dikeimangan Koyok kasusnya Kemarin anak yang 4 bulan Sama di interminate Ngomong aku gak dikasih makan Begitu aku menyamperin ke rumahnya Kulkasnya penuh dengan makanan Berarti kan aree Sing belgedes Paham gak? Nanti kalau dia Di kulkas apa-apa dianggap nyuri Yaudah lah sesokah lapor telponan polisi Daripada aku mati kelaparan Gak kamu kasih makan Laporan polisi Udah ya Nyolong dok nyolong apa Ngomong aja Enak menceritanya ada yang di rumah Mangan dok Mangan Apa sayuran yang ada di dalam itu Terus gak boleh Terus dilaporin polisi Polisi ya ngerti lah Aku gak dikasih makan Jadi kadang-kadang itu absurd ya Ngomong gak dikasih makan Gak dikasih makan Itu karena kalian memang gak ngomong Dan gak minta Dan kalian gak mau ngeliat Yang ada di kulkas Yang bisa dimakan Dimakan aja Bisa dipahami gak? Sekarang sampe tinggal disitu Di rumah disitu ya Sekali lagi Makanan memang gak cocok Oke Tapi mau gak mau Kalau rumahnya ada itu Ya gimana caranya Bahan yang ada disitu Kita masak Kalau dia marah-marah Surusan masak Ya urusannya sih yang penting Metengkuennya disini Belajar Nggak blek Ngerti gak? Ben gak sedikit-sedikit Ngeluh Ben gak sedikit-sedikit Ngeluh Gitu loh Samen harus berjuang sendiri Di lingkungan itu Di rumah itu Seperti apa Situasi dan kondisinya Dan pahami Sampai mati Nganggur Samen Jangan sampe mati Berdiri disitu Gitu loh Ini takut Itu takut Ini takut Samen X Taiwan Ya Nah Iya X Taiwan X Taiwan ya kayak gini Gak apa-apa Ya sekali lagi Aku bilang Ya Makanan Di kulkas ada apa? Gasa Daripada Samen keleson Wang metu ya gak oleh Nanti dia Ya lah Kok enteng Lopok pangan Ya iyalah Wang aku ya lesu Aku ya butuh makan Emang kue tok sih Bisa makan Yang butuh makan Aku gak butuh makan Lawan aja kayak gitu Pocoy-pocoy Akhirnya Wang Dia suruh interminate Gak mau Malah samen Yang disuruh ngebreak Berarti kan samen Yang disuruh kalah Ya gendengan Aku ya enggak Ya saya leyalan Ya leyalan Bengok-bengok No problem Sekalian mau di interminate Biar dia di interminate Karuan Orang Hongkong Kalau gak digituin Gak paham Bisa dipahami Gak kalimat saya Ya Paham Jadi jangan Sikit-sikit break Sikit-sikit Pulang Sikit-sikit apa Enggak Negara ini Beton Mbak Banyak awal Dari tahu Karena tempe Remek Musuh beton Ada Ada yang Saya sudah Besi Besi Corcoran Tangguh Saya gak bisa Dibengkokkan Ben betonnya Kalah Ini Ini Yang Mbak Cangkemb Yang Jeplak Ya gak Apa-apa Samen Juga Kayak Gitu Gak Apa-apa Akhirnya Dia bosan Kan Samen Aku Dinterminate Beres Itu artinya Kan Dia yang Kalah Gak Bisa Terima Sampean Itu Aja Loh Naman Dapet Uang Tiket Ya Gak Gak Gampang Gampang Nangis Biasa Hongkong Itu Begini Halo Ya Gak 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 Hongkong Taiwan Beda Aku Harus Ngomong Keras Gensan Enggak Gak 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 Gendu Harus Strong Terus Nyampe Di Hongkong Yang Milih Majikan Sampean Yang Interview Sampean Sing Dongon Anggusti Alayu Sampean Pengen Hongkong Hongkong Masuk Katen Balik Katen Nyerah Oh Tidak Tidak Boleh Ada yang Menyerah Kalau Nelfon Saya Kecuali Sampai Digebuk Dianiaya Ini Surusan Beda Cuman Lambe Sampai Lambe Mbak Dia Mulai Tangan Telepon Polisi Tidak Tidak Hai habis dipukul telepon polisi ngampus ya sekarang Mas kemarin juga mencet kepala aku aku lagi ngelak kamar mandi jadi dia itu kalau ngapus sama anjingnya dia aku yang pernah enggak tahu kenapa jadi dia jadi saya itu kerja buat lampiasannya dia marah kayak gitu kemarin balik Hai cekcok cekcok memang dia karakternya mau digituin maunya jangan ngalah sekali dia mukul sekali dia mukul langsung polisi telepon langsung enggak pakai panjang cerita jadi gitu pukul lah kalau kamu mau pukul nah arahkan kalau disitu ada CCTV dimana ada CCTV nya biar CCTV sekali lagi kan sampai Nusa ajar itu menelpon berapa kali sampai nonton konten ku berapa banyak kalau terjadi kekerasan dengan majikan polisi harus datang hari itu juga dibukul hari itu hari itu juga harus lapor detik itu menit itu harus telepon 999 nama alamat majikan juga nomor flat semuanya kasih tahu biar polisi ketok-ketok pintu langsung bukain sampai tempat di pintu langsung bukain biar dia kaget biar dia mikir dipikir aku Kak Wani meh Hai itu lho hai 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 ya Hong Kong keras Hai air mata itu dikit-dikit aja disimpen deman-deman hai 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 sudah saatnya bukan pakai air mata ini sudah saatnya pakai otak harus mikir hai 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 ya ya mas eh nggak usah takut nggak ada yang harus ditakutkan hai 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 aman nggak bisa ada makanan makanan dikulkas dihabiskan wis Hai dendok diceplok dajar nggak ada masak nasi wis atur-adur sendiri wis seolah-olah amin tak karpet dewi enggak teknologi kan mati kemelurusan sama ya maka itu Mas jadi tuh di pukasnya dia tuh nggak ada apa-apa gitu jadi dia tuh kalau beli makanan tuh buat makannya dia aja boleh di luar gitu jadi di dalam rumah itu nggak ada mie cikon nggak ada beras nggak ada apa-apa pun nggak ada jadi saya tuh kalau lupa beli sendiri beli peskuit sendiri gitu ya wis nah wis beli sendiri ayo libur hari biasa ke lebor terus kedua tuh Mas pernah masuk ke demi Allah Mas pernah nggak usah nggak usah sebut nama Allah nggak usah sebut nama Allah kalau cerita-cerita aja aku tuh pernah aku tuh bawa nasi gitu ya masuk aku tuh biar dua hari tiga hari gitu ini tiba-tiba kasih nggak boleh sama dia sudah dibuang terus aku lapor ke Ejen kata Ejen bilang apa makanya kamu tuh katanya nggak usah bawa nasi langsung dimakan aja maksudnya aku tuh saya enggak usah bawa nasi lagi besoknya lagi berarti panasin aku bilang kayak gitu ke Ejen ayo kelebor bisa udah nggak sampe ngeyelai wis gak usah cerita do-dowo libur kelebor wis beres Hai nah solusinya cuma itu nggak dapat makan karena tidak apa-ada apa-apa yang di kulkas dan dia tidak memberikan eh apa namanya food alone tergimana aku kusul kerja nanti aku mati oke oke mas ya jadi sekali lagi telepon aku mana sama enggak budal nang lebor tambah tak umbah tak umbah tersiq ya sudah saatnya kita bergerak saman yang berjuang buat diri sampe sendiri bukan buat saya telepon tidak ada jatah makan oke enggak usah nangis ya jangan pakai nangis ya Hongkong nggak menerima air mata ya Hongkong nggak menerima air mata yang diterima kerja keras dan semangat Love I Om kak Nangisan mbak kok di pangan karup garangan Hai sampai nangisan Ucung alam-alam barang enggak sampai ngalem-alem terus nyetatus kok garangan masuk ituضang-doh Indonesia domangnya hati-hati yang lemah yang rapuh kayak gitu itu gampang gampang terbuai Makanya kan banyak mereka yang haus belian kasih sayang Karena dengan majikan tidak karu-karuan Akhirnya dilampiaskan ke garangan-garangan yang tidak bertanggung jawab Kalau bisa konten, tiktok, bahagia Endorse, dapat duit Belajar, belajar Semangat Semangat Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Dua kali telepon Dengan hal yang sama tidak ada perubahan Gas lebor Buat teman-teman semuanya Walaupun sama saya Sekali dua kali ceritanya tetap sama Tidak ada perubahan Dan hanya cerita saja Tidak ada solusi Buat apa Hongkong tidak butuh air mata Tapi Hongkong Tempat untuk berjuang Berjuang keras Keras beton Sorry 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 Tak sambil makan Ben Untuk Gak Meslet Adaman Keep Stay tuned My YouTube channel And see you next video Bye-bye 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 Bye-bye